Ini Asumsi Daily, 16 Maret 2018, barengan sama gue, Kowi. Bagi kalian yang suka ngikutin kasus korupsi di media, pasti kenal dong dengan istilah Jumat Keramat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ini sering mengumumkan nama-nama tersangka kasus korupsi pada hari Jumat. Tapi kenapa keramat? Karena biasanya setelah para tersangka korupsi tersebut dipanggil ke gedung KPK untuk diperiksa, setelahnya kebanyakan dari mereka akan langsung menghuni rumah tahanan. Setelah diperiksa tersebut. Kadang-kadang ada pada sore hari, namun nggak sedikit juga, yang tengah malam langsung dibawa ke rutan. Beberapa kasus besar yang melibatkan nama-nama besar pula, sempat menjadi korban Jumat Keramat ini. Yang seperti kita ketahui, ada mantan ketua DPR RI, Setia Novanto, yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi IKTP. Surat penahanan Setia Novanto ini dikeluarkan oleh KPK pada hari Jumat 17 November 2017 lalu. Nah, salah satu Jumat Keramat yang terbaru juga adalah kasus yang melibatkan gubernur Jambi, Zungi Zola. Ia ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka pada hari Jumat 2 Februari 2018. Mantan pesinatron ini diduga menerima gratifikasi terkait proyek-proyek di provinsinya. Sekarang mari kita menelisik ke belakang sedikit yang sebelumnya banyak politisi-politisi lain dari lintas partai yang terkena Jumat Keramat KPK. Ada kader Partai Demokrat yang juga anggota Komisi 10 DPR RI, yaitu Angelina Sonda, yang dijadikan tersangka pada hari Jumat 3 Februari 2002. Berikutnya ada mantan ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yang dijadikan tersangka pada hari Jumat 22 Februari 2012. Selanjutnya ada mantan Menteri Agama, Surya Dharma Ali, yang jadi tersangka pada hari Jumat tanggal 1 April 2015. Ada juga Sekretaris Jenderal Partai Nasden, Patris Rio Capella, yang jadi tersangka pada hari Jumat 23 Oktober 2015. Dan ada juga mantan ketua umum Angkatan Muda Partai Gokar, Fat Al Rafiq, yang jadi tersangka pada hari Jumat 28 April 2017. Pagal nggak sih dari tadi ngomongin Jumat-Jumat-Jumat mulu? Tapi KPK membantah kalau Jumat itu merupakan hari keramat. Kata KPK, sebenarnya nggak ada aturan tentang penetapan tersangka yang harus dilakukan hari Jumat. Memang sih, belakangan ini, terutama dalam kepemimpinan KPK yang baru, lembaga anti-rasuah ini nggak selalu mengumumkan penetapan tersangka pada hari Jumat, tapi juga pada hari-hari lainnya. Kasus yang ramai belakangan ini adalah penetapan lima tersangka korupsi dari calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada serentak 2018. Mereka terciduk dalam operasi tangkap tangan atau OTT. Dan kelima tersangkanya ini ditetapkan sebagai tersangka bukan pada hari Jumat. Rinciannya seperti ini. Ada Bupati Jombang, calon pertahanan, namanya Nyono Suhar Lim Handoko, jadi tersangka hari Sabtu 3 Februari 2018. Bupati Ngada, Marianu Sae, yang akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur NTT, jadi tersangka pada hari Minggu, 11 Februari. Berikutnya ada Bupati Subang, juga calon petahana, namanya Imas Aryun Ningsih, jadi tersangka pada Selasa, 13 Februari. Ada Bupati Lampung Tengah, yang akan menjadi calon gubernur Lampung, Mustafa, jadi tersangka pada hari Kamis, 15 Februari. Dan ada mantan wali kota kendari, Asrun, yang akan mencalonkan menjadi calon gubernur Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, 28 Februari. Nah, dari kelima tersangka ini, mereka dijadikan tersangka pada hari-hari yang berbeda. Apakah ini strategi baru dari KPK, atau memang sebenarnya hanya istilah yang ditetapkan media saja tentang Jumat Keramat ini bagi calon tersangka korupsi oleh KPK. Nah, dalam waktu dekat ini, katanya KPK juga akan segera mengumumkan nama-nama tersangka baru dari para calon kepala daerah. Patut ditunggu nih, Apakah nama-nama ini jika ya benar akan diumumkan oleh KPK, apakah akan diumumkan pada hari Jumat, dan sekaligus melestarikan tradisi Jumat Keramat KPK, atau bisa juga di hari-hari lain, seperti 5 calon kepala daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Ataukah sekarang istilah Jumat Keramat sudah tamat? Ini Asumsi Daily, sampai jumpa di Asumsi Daily berikutnya.